welcome back guys masih didikin lapar lapar terus kita masih ada di rumah makan pangeran serpong kita mau makan makanan khas Sumatera Barat mulai dari bistik sapi ayam kemangi dan tripete yang rasanya laham makbana daripada penasaran yuk langsung aja kita kepoin prosesnya nah sekarang kita mau masak bistik sapi nih gua kasih tahu prosesnya pertama-tama masukkan batang serai dan daun jeruk kemudian masukkan bumbu yang udah di blender sebelumnya lalu tuangkan air secukupnya habis itu tambahkan kecap manis secukupnya lalu diaduk-aduk and after that kucurkan saus tiram dan saus Inggris habis itu tambahkan santan lalu diaduk-aduk nah sekarang saatnya masukkan daging sapi yang udah direbus sebelumnya lalu diaduk-aduk dengan bumbu sampai semuanya menyatu sempurna kalau udah matang angkat bistik sapinya terus di plating setelah itu masukkan daun rajangan daun bawang bawang bombay dan cabai nah sekarang kita mau masak ayam kemangi nih aku kasih tahu dulu gimana cara bikinnya pertama-tama masukkan sereh daun jeruk dan daun tumis kemudian masukkan bumbu campur abis itu tuangkan air wow udah blubuk-blubuk tuh guys after that tuangkan cuka kemudian taburkan garam dan juga gula lalu diaduk-aduk ya nah sekarang saatnya masukkan potongan ayam ke dalam wajan lalu diaduk-aduk lagi sampai ayam dan bumbunya menyatu dengan sempurna setelah matang angkat ayamnya terus kita plating deh lalu tuangkan daun kemangi dan cabai di atas ayam guys kita masih ada di restoran pangeran serpong bener banget guys banyak pisan ada apa aja nih guys ada bistik sapi lihat tuahnya oi oi edun ini mayak tuh kita ambil aja langsung ya wow kayak Chris laper ya Chris iya dong nih kucurin dulu guys ay 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 kalau aku ngelihat dari tekstur dagingnya ya Chris dia itu bener-bener kayak tipikal dagingnya bener-bener penurut penurut kenapa? karena lihat Chris tuh lihat dia nggak ngelawan sama sekali cuma kita icip tuh sedikit ya bisa lihat-bener wow hmm 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 tekstur dari dagingnya sendiri tuh persis sama tekstur empal bener hmm ini sih juga ada banget hmm 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 emg Biar rasanya lebih aduhai, kita jodohin Bistik sapinya dengan nasi. Bistik daging ini rasanya itu perbaduan antara rendang sama semur. Bener! Nih, maklannya pakai kerupuk jangit nih ya. Oh iya. Siram dulu guys, juara ya. Oke. Uh, enak banget nih guys. Keras. Nih, terus silakan. Hmm, enak banget. Mau nangis, enak banget. Rasanya nyatu banget ya, kayak sempurna. Bener. Kita makan daging ini nih, Bistik. Amat rupuk kulit. The best part. The best part. Tuh. Perfecto. Perfecto. Nasi tadi ya. Nasi. Nah ini guys. Hmm. Hmm. Cuma dibikin lapar yang begini guys. Ya. Berubu kulit. Ini jangan sampai tertinggalan nih. Wuuuuh. 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 Guys. Guys. Jujur. Ini kuahnya se-glowing itu loh guys. Lihat. Ayo kita landingkan, Chris. Kamu mau paham udah? Aku paham aja deh. Oke. Nah, thank you. Aku mau ke manginya dong, Chris. Boleh. Nah, yang ada beres-beresnya tah. Tah, ya tah. Uh, ayo coi. Aduh. Kuahnya, kuahnya. Wuuuuh. Nih. Guys. Yuk. Balapkan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ke manginya berasa. Untuk masalah bumbu, all of you is very good. Juara ya. Gokil. Hmm. Pakai nasinya. Uwak-wak, Chris. Kemanginya. Hmm. Guys. Mesti ngaram-rohim. Perpaduan aroma dan cita rasa ayam cah kemangi ini bener-bener menjadi makin lahap untuk dimakan, guys. Ini ayam mumpuk banget. Ah. Juara sih. Hmm. Ini tanpa cabai pun udah pedas rasanya. Iya, udah pedas. Iya, iya. Pedas. Kalian deh kan yang cah kemanginya di blender gitu deh. Hmm. Ini guys. Everybody. Mangga. Makan dulu, my love. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hmm. Makin mantap lagi kalo ayam cah kemanginya dimakan pake nasi. Ayam cah kemangi yang endul dimakan pake nasi bener-bener pas banget rasanya, guys. Nah, ini guys ya. Hmm. Ini pete balado sampai teri gitu. Wuuuh. Yang itu petenya tuh dia nggak dicopotin satu-satu. Dia sama si kulitnya ya. Wow. Come to papa. Yes. Nih, guys. Lihat. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Oke. Cobain lu petenya terinya ya. Pete dan teri. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Ambiar banget di mulut, guys. Terinya bener-bener crispy. Dan bersih nggak sih nyucinya. Kalo ikan kayak gini kan agak kotor gitu. Kayak terlalu asin. Hmm. Atau terlalu kayak gimana ini. Ini bener-bener bakal ya. Nggak asin banget. Kayak ada garing-garing kres, kres, kresnya gitu loh. Nih ayam, teri, uwek-wek ya. Yes. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita punya Bikin Laper Bantu Laris loh. Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan, langsung follow dan DM ke Bikin Laper TransTV. Guys, guys, guys. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini aku dan Ivan mau makan nasi ulam nih. Pepes ayam dan camilan-camilan yang endul banget. Sesaat lagi ya, tetap di Bikin Laper-Laper terus. Jangan lupa subscribe cho kawan-camilan ya. Just feel the beat taking over. Bye. Bye. Bye.